Kami ajak Anda untuk melihat situasi terkini. Jelang pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih sudah ada jurnalis Metro TV Glory Nata di kawasan Widya Chandra dan Zeva Nyasara di sana negara. Selamat pagi rekan-rekan, saya akan ke Glory terlebih dahulu. Glory, bagaimana situasi terkini di kediaman Presiden Prabowo? Selamat pagi Anggi dan juga Pemirsa benar sekali saat ini saya berada di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan dimana ini adalah tempat bermalam Presiden Prabowo Subianto sejak tadi malam usai melakukan pelantikan kemudian juga mengumumkan beberapa nama-nama Menteri di kabinetnya. Dan saat ini memang untuk pantauan situasi terkini di daerah kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan ini belum ada pergerakan dari Presiden Prabowo Subianto dan kami pun awak media tidak bisa masuk ke dalam kompleksnya karena ada pengamanan dari yang satu. Dan sebagai informasi juga Prabowo Subianto ini akan berada di Istana Negara Jakarta pada pukul 9 pagi. Jika melihat jarak antara Jakarta Selatan menuju ke Istana Negara di Medan Perdeka, ini sekitar 10 kilo, berarti sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, Prabowo Subianto akan bertolak dari Widya Chandra, kediamannya. Ini akan menuju ke Istana Negara karena hari ini akan ada agenda resmi, sejumlah agenda resmi di Istana Negara diantaranya ada Pukul 10 pagi Prabowo akan melantik 48 menteri, kemudian nanti dilanjutkan beberapa kegiatan dengan bertemu dengan beberapa tamu-tamu negara, kemudian dilanjutkan nanti pada pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat akan melantik 56 wakil menterinya. Dan jika kita melihat juga agenda dari Presiden Prabowo Subianto dari kemarin di tanggal 20 Oktober pada saat setelah dilantik menjadi Presiden, kemudian diucap juga sumpahnya menjadi Presiden, Prabowo Subianto ini melakukan atau mengumumkan sejumlah nama-nama menteri yang nantinya membantu pemerintahannya 5 tahun ke depan. Kalau sebelumnya di era Presiden ke-7 Joko Widodo, ini ada 34 kementerian namanya adalah Kabinet Indonesia Maju. Nah di era Prabowo Subianto, ini adalah nama kabinetnya adalah Kabinet Merah Putih dengan dilengkapi ada 48 menteri dan juga 56 wakil menteri serta 5 kepala lembaga setingkat menteri. Dan nama Kabinet Merah Putih ini merupakan hasil kesepakatan dari sejumlah ketua umum partai politik pendukung pemerintahan. Dan juga dari 109 nama-nama tersebut ada beberapa nama-nama menteri yang melanjutkan penugasannya di era Joko Widodo kemudian dilanjutkan nanti di Prabowo Subianto. Dan sebagai informasi juga Anggi dan juga pemirsa dari 48 kementerian ini 7 kementerian diantaranya adalah kementerian koordinator yang meliputi politik kemudian keamanan, hukum, ham, imigrasi, dan juga pemasyarakatan, kemudian pembangunan manusia dan kebudayaan, infrastruktur, dan pembangunan kewilayan, serta pemberdayaan masyarakat dan juga pangan. Dalam penyusunan kabinet ini tentu saja sudah melalui berbagai tahapan mulai dari tanggal 14 sampai 15 Oktober kemarin, Prabowo Subianto ini memanggil menteri-menteri dan juga wakil menterinya ke kediamannya, kemudian juga dilanjutkan dengan 16 sampai 17 Oktober, dilanjutkan dengan pembekalan bagi para menteri dan juga wakil menteri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Tentu saja dengan ini sejumlah pekerjaan rumah menanti bagi para menteri dan juga wakil menteri yang nantinya akan bertugas di Kabinet Merah Putih dan besar harapan masyarakat atas kepemimpinan dari Prabowo dan juga Gibrant Raka Bumengraka 5 tahun ke depan ini. Dan jika kita melihat juga di agenda Prabowo kemarin di DPR RI pada saat selesai dilantik, Prabowo ini melakukan pidato selama kurang lebih 52 menit dan ada beberapa yang betul saja di highlight dari pidatonya yang berfokus pada arah kepemerintahan di 5 tahun ke depan. Di antaranya adalah yang pertama yang paling ditekankan Prabowo adalah terkait dengan pemberatasan korupsi dan juga penegakan hukum. Kemudian yang paling menarik adalah Prabowo juga sempat mengingatkan kepada para pemimpin di semua tingkatan bahwa kekuasaan adalah milik rakyat di mana kekuasaan ini didapatkan karena kendak rakyat sehingga bagaimana caranya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Dan juga kalau kita bisa melihat dari visi dan juga misi dari pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan ini berpusat pada peningkatan atau pertumbuhan ekonomi di mana nantinya target-target dari Prabowo adalah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Dan ini yang dinantikan oleh rakyat bagaimana semua kebijakan ataupun kepentingan ini didasarkan atas kepentingan publik atau kepentingan masyarakat. Dan saat ini kami masih menunggu pergerakan dari Presiden Prabowo Subianto di kediamannya dari Widya Chandler nanti pada pukul 9 sudah akan berada di Istana Negara Jakarta. Anggi. Baik. Glory kemarin kalau kita tahu Pak Prabowo ini sempat berenang begitu ya jelang pelantikan ya. Apakah ada informasi juga kegiatan pagi hari ini Pak Prabowo jelang keistana nanti? Glory. Ya Anggi hingga saat ini kalau kami mengonfirmasi kepada tim dari Prabowo Subianto hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto namun jika berkaca dari beberapa kegiatan Presiden Prabowo Subianto di saat kemarin sebelum dilantik kemudian beberapa hari juga pada saat sebelum dilakukan pengumuman Presiden terpilih ini Prabowo selalu melakukan kegiatan rutinnya yaitu adalah berenang di kediamannya sehingga dapat dipastikan mungkin pada pagi hari ini kegiatan dari Presiden Prabowo Subianto selain menyantap makan pagi atau sarapan tentu saja melakukan aktivitas yang paling disenanginya atau hobinya yaitu melakukan aktivitas olahraga berenang begitu Anggi dan juga pengirsa Jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton